Intro Inna Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firus Wa na'udhu billahi suruhi anfusina wasayyi hati amalina Mayyah bihilahu falamudillalah wa mayyubir falah hadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allah Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Juli Bertepatan untuk menjumat yang terakhir bulan Juli Jah Kita bisa bertemu kembali Untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadu Sholehim Bab yang baru yaitu bab yang ke-15 Judul babnya Memelihara kelangsungan amalan-amalan Kenapa mesti dipelihara? Karena jika tidak dipelihara itu akan pergi Umar bin Khattu pernah memberikan fatwa Pelihara lah seluruh hapalan kalian tentang Qur'an Karena jika tidak Maka Qur'an akan pergi dari hatimu Ya kita bisa merasakan Kita sudah hapal, sudah tertentu Kemudian ditinggalkan beberapa bulan dan tidak dibaca Maka yakin sudah tersebut akan meninggalkan dari pikiran kita Misalnya Bapak dan Ibu senantiasa ngaji setiap Jumat pertama Pada sekali johrean kaitu Pasti seperti itu Maka disini muncul judul Bapak judul Memelihara kelangsungan amalan-amalan Pelihara oleh kita Kenapa kita dianjurkan di dalam kitab ini Untuk memelihara amalan Ya karena amalan merupakan bekal kita yang sebenarnya Dia tidak ada Pelihara lah hartamu Pelihara lah kedudukanmu Tidak akan ada Karena harta dan kedudukan ketika kita meninggal dunia Ditinggalkan semuanya Tapi kalau amalan Bukan ditinggalkan Tapi akan pergi bersama kita Itulah maksudnya memelihara kelangsungan amalan-amalan Kita simak di dalam Al-Quran Dijelaskan Quran Surat Al-Hadid Ayat yang ke-16 Yang isinya Alhamdulillahimina syaitanirojim Alam yakni Alam yakni Lilladina amanu Antasya'aulibuhum Lidzikrillah Wa ma na jala minal haqi Wa la yakudmu Kalladina utur kitab Bamingkob Fatola alaihumul aman Pakosat ulubuhum Wa kasirumin umpa Situun Artinya Alam yakni Lilladina amanu Belumkah datang waktunya Bagi orang-orang yang beriman Antasya'aulibuhum Lidzikrillah Untuk Tunduk hati mereka Mengingat Allah Wa ma na jala minal haqi Dan kepada kebenaran Yang telah turun kepada mereka Dan janganlah mereka Seperti orang-orang yang Sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya Fatola alaihumul amanu Kemudian Kemudian berlalulah Masa yang panjang Atas mereka Pakosat ulubuhum Lalu hati mereka Menjadi keras Wa kasirumin humpa Situun Dan kebanyakan Di antara mereka Adalah Orang-orang Yang pasif Nah itu Terjamah Quran Surat Al-Hadid Ayat yang ke-16 Kita biar disuruhin Bukan kitab Hadis Saja Bukan kitab Yang menyatakan Tentang Isi Al-Quran Melainkan Digabungkan Antara Quran Dan hadis Nabi Beda Dengan kitab Bulubulmarum Itu mutlak Maka disebut Kitab Piki Kitab Piki Bulubulmarum Kalau di kitab ini Tidak Disini Tidak Dinyatakan Soalnya kitab Piki Riyadu Sholeh Bukan Ini merupakan Kitab Yang mengajar Kepada kita Untuk Tunduk Jiwa kita Bagaimana Mengatur Memanaj Al-Quran Kepada Sang Pencipta Dan ala kita Kepada Makhluk Makhluk Kan Ada Nabi Sebagai Makhluk Malaikat Juga Makhluk Orang tua Juga Bagian dari Makhluk Guru Juga Bagian dari Tetangga Itu yang sama Maka itu kan Diatur Nah Maka singkatnya Dalam kitab ini Mengatur Tentang Hablumin Allah Dan Hablumin Nahas Hubungan kita Dengan Allah Dan hubungan kita Dengan sesama Manusia Nah kita Pahami Ayat ini Tasha'an Husuk Artinya Tunduk Tunduk Samina Wato Maka disebut Dengan Husuk Kalimat Husuk Di kita Sering Identit Dengan Bapak Sholat Padahal Bukan hanya Itu Yaitu Sholat Senakudu Husuk Benar Juga Benar Benar Yang Pahami Kalimat Yang Tadi Ya Benar Juga Tapi Itu Kehusuhan Bukan Hanya Di Dalam Sholat Di Luar Sholat Pun Kita Wajib Husuk Husuk Di dalam Sholat Mempadukan Antara Pikiran Kita Pelisan Dan Hati Kalau Kita Menjadi Makmum Mempadukan Pikiran Teringat Dan Hati Karena Makmum Tidak Boleh Membaca Apa Tua Makmum Mendengarkan Bacaan Imam Ketika Imam Kau Ya Luruskan Oleh Makmum Ketika Imam Salah Dia Kasih Tahu Kata Imam Amin Bukan Sama Sama Membaca Tapi Membaca Nah Sedangkan Husu Di Luar Sholat Ialah Orang Yang Mampu Membawa Diri Agar Dia Tidak Melaksikan Perbuatan Pasal Dan Munkar Itu Husu Di Luar Sholat Orang Ini Yang Husu Di Dalam Sholat Di Luar Sholat Tidak Husu Selaka Orang Yang Nelaka W Ini Orang Husu Di Luar Sholat Tapi Tidak Sholat Dia Ketika Berucak Tidak Ada Kedustaan Ketika Dia Berjanji Ditepati Ketika Dia Berikan Amanat Disempurnakan Kepada Orang Yang Lemah Dia Menyantuni Kepada Orang Yang Hebat Dia Menghormati Itu Bagus Dilakunya Tapi Dia Tidak Pernah Sholat Nah Itulah Orang Orang Yang Tidak Husuk Di Dalam Sholat Dan Husuk Di Luar Sholat Dan Juga Ada Orang Yang Husuk Dalam Sholat Tapi Tidak Husuk Di Luar Di Luar Sholat Nah Di Ayat Ini Maka Secara Global Belumkah Datang Waktunya Bagi Orang Orang Yang Beriman Untuk Tuduk Hati Mereka Mengingat Allah Dan Kepada Kebenaran Yang Telah Diturunkan Kepada Mereka Husuk Dikir Kepada Allah Ini Kan Husuk Saya Berbicara Bapak Ibu Mendengarkan Menghimat Apa Yang Saya Sampaikan Melalui Kajian Pada Sat Mungkinkah Orang Yang Sedang Ngaji Diyak Husuk Dan Merupakan Dikir Kepala Sampai Nunutan Bisa Terjadi Karena Benitu Nikmat Kalau Kejumatan Atau Pengajian Nyarannya Natemok Benunutan Itu Nikmat Sebetulnya Ngaji Saja Masa Sakudun Penunutan Itu Tapi Bila orang Yang Tidak Menyuntar Itu 40 menit Merasa Merasa Lama Karena Dia Tidak Menyuntar Tapi Orang Yang Menyuntar Masa Sikanes Lampak Tidak 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 Husuk Orang Tidak Baca Bacat 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 Dikir 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 Konsentrasikan Konsentrasikan Karena Apapun Yang kita Dengar Itu Akan Selalu Teringat Ketika Kita Betul Mendengarkan Dengan Seksamah Tapi Kita Mendengarkan Fikiran Kamadan Karab Maka apapun Pak Wanya disampaikan oleh seorang pencerama Masuk dari telinga yang kanan Keluar dari bawah belakang Gak akan ada Satupun yang berbekas Karena tidak antasha'ah Tidak husu hati mereka Kegiatan Kegiatan husu disini adalah dua macam Yang pertama Untuk mengingat Allah Sekarang contohnya Lalu yang kedua Dan kepada kebenaran Yang telah diturunkan Kepada mereka Apa ya Quran Quran dan hadis nabi Merupakan al-hakum ya rabiq Kebenaran yang datang dari Allah yang mahuasa Bacalah dan husu oleh kita Dan sekarang kita disini Melaksanakan dua macam ini Yang pertama lidi krillah Yang kedua Dua-duanya kita juga Siap untuk melaksanakan Antasha'ah Olu buku Ditampilkan lah Ini Ini pas Jadi kalau bapak ibu nanti udah nganji Baru ngopi saya Nah ini sampai kalimat yang saya blok Dari awal sampai akhir yang saya blok Itu ditujukan kepada kita Orang yang beriman Nah yang berikutnya Nah yang berikutnya Allah melarang kepada kita Dan janganlah mereka Ya kita Ya kita Orang-orang yang beriman Dan janganlah mereka Seperti orang-orang yang sebelumnya Telah diturunkan Alkitab Kepadanya Mereka tidak husu Buktinya apa Apapun yang mereka baca itu Tidak jadi pengamalan Karena antara ilmu dengan amal Tidak mereka padukan Ya Dan janganlah mereka Seperti orang-orang yang sebelumnya Telah diturunkan Alkitab Kepadanya Kemudian berlalu Belah masa yang panjang Atas mereka Lalu hati mereka Menjadi keras Karena sudah biasa Kebiasaan apa? Kebiasaan apapun yang mereka baca Yang mereka dengar Kedah menjadi amalan Ya Mana amalan mereka? Apapun yang mereka amalkan Ialah mereka mengikuti Bagaimana dorongan sahwat mereka masing-masing Mereka punya ilmu Tapi tidak diamalkan Juga ada orang yang beramal Tapi tidak punya ilmu Diberikan teguran Kepada mereka Maka mereka mengatakan Inilah yang kami dapatkan Dari bapak-bapak kami Nah sehingga Di dalam sholat Minimal 17 kali kan Kita meminta kepada Allah Dengan ungkapan Dengan ungkapan Ihdina syiroto mustafil Ya Allah Bimbinglah kami Kepada jalan yang lulus Itu ayat berapa? Ayat yang kelima Kita lihat Oh ya Ihdina syiroto mustafil Ya Allah Bimbinglah kami Bimbinglah kami Pada syiroto mustafil Apa syiroto mustafil itu? Bukan jembatan Yang menghubungkan surga dan neraka Yang lebih kecil Dibandingkan dengan Rambut di belah 7 Itu kan dongeng itu Pak ya Itu dongeng Rame dongeng itu Orang ini nanti Ke surga dan ke neraka Bergantung kepada Sukses enggak? Muntas enggak Muntas di mana? Yusra mustafil nanti Kalau dia dari surga Golosor Pluk Apa pluk? Jatuh ke sebelah kanan Pak ya Ini dongeng kan Dia meneraka Slak lagi Golosor Pluk Sebelah kiri Neraka bagiannya Nah agar nanti kita Di suatu mustafil Senah Pak ya Agar masuk ke dalam surga Maka kurbanlah Nah gitu ya Adimu Dohayakum Pa'inah Matoyakum Ala syirot Berkurbanlah Kamu Dan binatang Yang besar Karena dia Merupakan Kendaraan Bagimu Ketika menyeberang Di sirot Mustafim Maka orang-orang pun Mendengar Pakwa yang Barusan Contoh Bapak Mereka berkurban Sapi yang Gede Yang harganya Kelas kita Kelas premium Paling yang 20 genap Jarang 40 juta Untuk kita Itu kan Beda Para selebritis Kan Yang ratusan juta Menjenang Lebah duit Melanik Ketua Ia senabi Ngirim kurban Tapi Ngoyong Sapi Mohon Senapa Bapak Nomor 7 Nomor 7 Alim Senang 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 Jadi ini merupakan Korban Informasi Kebohongan Kenapa Tijengkang Karena Sapi kan Petujuhan Ya Itu orang Yang ketujuh Dimana Mumpah Paling Pasti Dibahalkan Pantung Tung Senang Habis Selain Nomor Nomor Tidak Senang 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 Ada Yang Daftar Lagi Datang Ke sana Senang Ibu Menomor Hiji Senang Sinti Jomplot Sinti Nomor Hiji Nomor Tujuh Sinti Jengkang Nomor Hiji Sinti Jomplot Nah Memang Orang Tembak Hewan Kurban Di Kepada Kepada Sirotol Mustaqib Ini Kita Baca Berulang Ulang Dibaca Berulang Apa Sinti Mustaqib Itu Ayat 7 Menjelaskan 1 Sirotol Ladina Anham Taha Alayhim Yaitu Jalannya Orang Orang Yang Telah Engkau Beri Nikmat Kepada Mereka Satu Sirotol Ladina Anham Taha Alayhim Kemudian Yang Kedua Gairil Magdu Bi Alayhim Ini Yang Kedua Yang Ketiga Kedua Walad Dhol In Ini Yang Ketiga Kita Satya Selatan Mustaqib Dibaca Tapi Dengarti Ngirim Hadiah Al-Fatihah Kanum Maut Cinta Ayat Sabarahan Di Al-Fatihah Yang Khusus Untuk Orang Yang Telah Dengan Dunia Ada Enggak Kanum Hirup Al-Fatihah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Dengan Nama Allah Yang Pengasih Lagi Mata Nyaya Alhamdulillah Irobil Alamin Segala Puji Bagi Allah Ar-Rahmanirrahim Pengasih Mata Nyaya Pengapasih Apa Manikiyah Mimpin Yang Merajir Hari Pembalasan Terus Lupa Lagi Pak Apatihah Sebeka Pohok Iya Kanabudua Iya Kanastain Hanya Kepadamulah Kami Beribadah Dan Hanya Kepadamulah Kami Minta Tolong Ih Dinas Shirot Mustaqim Ya Allah Bimbing Kami Pada Jalan Yang Tulus Kami Bukan Mereka Ya Kami Yang Sedang Sholat Di Sini Yang Mana Kemustaqim Itu Yang Pertama Sirot Alla Dina Amta Alayhim Yaitu Jalannya Orang Orang Yang Tak Beri Nikmat Kepada Mereka Gawir Mahdum Yang Lain Bukan Mereka Yang Dimulkai Walah Dorim Dan Bukan Pula Mereka Yang Tersesat Ini Kan Untuk Kita Nah Ketikanya Ditanya Oleh Para Sahabat Siapa Yang Dimaksud Sirot Alla Dina Amta Alayhim Ya Orang Yang Beriman Kata Nabi Mereka Beramal Berdasarkan Kepada Ilmu Jangan Kita Melaksanakan Kegiatan Tanpa Perintah Allah Dan Rasul Ini Urusan Ibadah Urusan Dunia Diserahkan Kepada Kita Antum A'lamu Nabi Umuri Duniakum Kata Rasul Urusan Dunia Yang Terlebih Pasuk Gara Pol Hasul Tapi Kembalikan Kepada Saya Jangan Sekali Kali Kita Mengerjakan Dalam Sebutan Ibadah Namun Ternyata Tidak Ada Satupun Dario Yang Menurut Ada Tidak Pahalanya Pahalanya Mana Horde Ini Kegiatan Yang Kita Laksanakan Termasuk Berpahala Jika Ada Perintah Ada Perintah Contoh Allah Kan Berfirman Pasti Allah Kan Mengangkat Orang-orang Yang Ber Ilmu Di Antara Kamu Dan Orang-orang Yang Diberi Ulangi Pasti Allah Kan Mengangkat Orang-orang Yang Beriman Di Antara Kamu Dan Orang-orang Yang Diberi Ilmu Ini Kan Orang Tidak Langsung Jauh Pinter Jauh Tidak Mungkin Tanpa Proses Pembelajaran Maka Ini Kegiatan Kita Merupakan Amalan Dari Perintah Allah Untuk Menuntut Ilmu Jadi Selama Amalan Yang Kita Miliki Selama Ini Punya Dasar Yang Jelas Itu Termasuk Aladina Antara Orang Yang Diberikan Kenikmatan Oleh Allah Yang Kuasa Karena Kita Beramal Berdasarkan Kepada Ilmu Yang Kedua Gairil Magdubi Alayhim Siapa Mereka Kata Nabi Mereka Ialah Orang Orang Yahudi Karena Mereka Banyak Ilmu Tapi Tidak Diamalkan Ilmunya Banyak Tapi Amalan Mereka Sangat Tidak Maka Mereka Tergolong Al Magdub Orang Yang Dimurkai Nabi Puli Tanya Siapa Yang Maksud Ad-Dolim Orang Orang Yang Tersesat Mereka Ialah Orang Orang Maksud Karena Mereka Banyak Amal Tapi Mereka Tidak Punya Nah Nah Berawal Seperti Orang 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 Yang Sebelumnya Telah Diturunkan Alkitab Kepadanya Kemudian Berlalulah Masa Yang Panjang Atas Mereka Lalu Hati Mereka Menjadi Keras Diberikan Petunjuk Mereka Tidak Mereka Menerima Karena Hilangnya Kehusuan Dalam Hati Mereka Wakasiru Minhum Pasikun Dan Kebanyakan Diantara Mereka Adalah Orang Orang Yang Pasik Apa Tip Pasik Bapak Terang Tip Pasikun Lampeng Tidak Niku Anda Lampeng Mana Tidak Saya Tidak Saya Tidak Ukurku Pasikun Mana Pasikun Apa Nih Kok Gitu Kepaya Itu Bahasa Arab Kalimat Pasikun Jadi Pasikun Bengkong Ini Merupakan Jalan Allah yang Lurus Terus Sampai Kita Meninggal Dunia Jadi Seorang Mengkot Mengkot Kesini Oh Ini Pasikun Pasikun Orang Yang Membuat Aturan Tersendiri Dulu Tuali Kita Mereka Melaksanakan Ibadah Mingguan Setiap Hari Sabtu Setiap Sabtu Menurama Jumatan Itu Mereka Sabtu Nah Mereka Melewati Salah Satu Sungai Untuk Berangkat Ke Tempat Ibadah Mereka Diuji oleh Allah Dengan Apa Ikan Rangha Kepermukaan Dan itu Mereka Para pencerama Hobi Karena Mancing Diurang Juga Para Ustaz Hobi Kanan Mancing Banyak Sekian Bahkan Tersama Para Pendeta Pun Hobi Mancing Ustaz Kita Banyak Mancing Mereka Mereka Kesana Tidak Ada Kapan Muncul Lagi Setiap Sabtu Maka Mereka Mereka Mengadakan Musawrah Lengkap Untuk Memindahkan Acara Sabtuan Menjadi Mingguan Karena Hari Sabtu Kita Manfaatkan Untuk Sampai Sekarang Hal tersebut Dinyatakan Di dalam Abakorongan Walakor Alim Tumul Ladina Tadomin Kumpis Sabti Sungguh Kalian Telah Tahu Terhadap Orang-orang Yang Melampir Batas Tentang Hari Sabtu Yang Tadi Sampai Sekarang Mereka Tetapi Guguh Minggu Kan Da'awati Mereka Ibadahnya Setiap Hari Sabtu Mereka Tenang Keras Maka Itu Semua Kata Allah Walai Yakunu Kalajina Utul Kitab Dan Berikutnya Dan Janganlah Mereka Seperti Orang-orang Yang Sebelumnya Tadi Kurunkan Al-Kitab Kepadanya Itu Al-Kitab Ialah Al-Kitab Ya Ini Ada Dua Golongan Yahudi Dan Nasrani Mereka Tata Disebut Dengan Ahli Ahli Kita Kemudian Ini Suratnya Surat Al-Hadid 27 Pak ya Saya Saya akan Baca Langsung Terjemah Saja Al-Hadid 27 Kemudian Kami Iringi Di Belakang Mereka Dengan Rasul Rasul Kami Ya Nabi Adam Tidak Ada Ada Penggantinya Nabi Tidak Ada 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 Lagi Penggeteru Sampai Nabi Isa Itu Dari Nabi Adam Sampai Ke Nabi Isa Tidak Mengalami Masa Kekosongan Bahkan Dalam Satu Masa Pernah Terjadi Dalam Satu Masa Lebih Seorang Nabi Contoh Pada Jaman Nabi Siapa Pada zaman Nabi Musa Siapa mertuanya? Su'en Siapa adik kiparnya? Sepupunya? Harun kan? Kemudian Nabi Hidir Itu hidup satu masa Tapi ketika Nabi Isa Sekarang Nabi Isa kita jemping ke Nabi Isa Setelah Nabi Isa meninggal dunia Apakah langsung Nabi Muhammad hadir? Tidak Itu mengalami kekosongan Sampai berapa abad namanya? Sampai 6 abad Itu kan namanya Nabi Muhammad lahir tahun berapa? 571 Masehi Berarti jarak antara Kewapatan Nabi Isa dan lahirnya Nabi Muhammad berapa tahun namanya? 571 Terlangsung dari Nabi Pak Ata juga Kalau Nabi Isa kan Begitu lahir Langsung Bisa berbicara Nabi Muhammad Membutuhkan waktu Selama berapa puluh tahun? Selama 40 tahun Berarti 571 Ditambah 40 Sebarat 611 tahun 611 tahun Itu mengalami kekosongan Dari Berikan dalam hati Mohd Padahal kami Dari dulu Padahal kita Kita termasuk Orang yang dijadikan Sebagai orang-orang yang Beriman Sebagai orang-orang yang Baik Untuk melaksanakan Pemeliharaan Amalan-amalan kita Kemudian ini Kita habiskan Saja Ayatnya Di dalam Anahal 92 Walah takunu Kalati Nakodot Ajlaha Mimba Diku Watin Ankasa Dan Janganlah Tamu Seperti Seorang Perempuan Yang Mengurengkan Benangnya Yang Sudah Dipintar Dengan Kuat Menjadi Cerai Berai Pakusut Jadi Ini Maksudnya Jangan Kita Punya Amal Yang Baik Dari Awal Kita Memeliharanya Kita Rajin Kepengajian Kita Juga Melangkatkan Aman Soleh Tapi Tetap Di Hujung Kematian Kita Kita Akan Merusakan Akidah Kita Sampai Muncul Rasa Frustrasi Bahkan Terdapat Sedikit Orang Ketika Mereka Baik Pada Ketika Mudanya Tapi Menjelang Wapat Dia Melaksakan Berbagai Macam Kemahsiatan Itu Merugi Seperti Maka Di Alah Memberikan Perupanangan Seperti Seorang Perempuan Yang Mengurengkan Benangnya Yang Sudah Dipintar Lalu Acap Acap Oleh Dirinya Ya Itu Sulit Untuk Di Perbaiki Kembali Sebagaimana Hanya Orang Yang Melaksanakan Amah Baik Kesolehan Yang Banyak Dia Laksanakan Tapi Di Penghujung Menjelang Wapat Dia Melaksanakan Berbagai Macam Kemahsiatan Sulit Untuk Dikembalikan Itu Disebutnya Orang Yang Mati Dalam Kondisi Suul Khotimah Buruh Dalam Akhir Kehidupannya Ya Yang Al-Hijjir 99 Wadud Wadud Drobak Hatta Yatiyakal Yaqin Dan Sembahlah Tuhanmu Sehingga Datanglah Keyakinan Atau Maksudnya Maksudnya Kematian Kepadamu Memelihara Amalan Baik Yang Selama Kita Laksanakan Bukan Sampai Masuk Usia Masa Pensiun Tapi Sampai Kita Meninggal Dunia Di Dalam Ali Ibrahim Juga Berpinan Berpinan Wala Tamutun Naila Waantum Muslimun Dan Janganlah Kamu Meninggal Dunia Kecuali Dalam Kondisi Berserah Diri Kepada Allah Sembahlah Allah Dengan Cara Memelihara Kelangsungan Amalan Amalan Baik Kita Jadi Kalau Bapak Dan Ibu Senantiasa Mampu Melaksanakan Saum Daud Pelihara Itu Sembanya Mampu Saum Daud Dalam Menentik Sebulan 15 Bajlikun Karena Saum Sunat Seminggu Dalapan Hari Senin Kemis Ada Waktu Kemis Mampu Kene Bajlikun Sebulan 13 14 15 Mampu Daitama Tanggal Tengah Tengah Wanya Mampu Kene Gijikan Sat Tahun Genap Hari Sat Tahun Sekarang Berarti Satu Dua Sampai Tengah Tujuh Bulan Sawa Bulan Sawa Waktunya Berkunjung Selaturah Liburan Mungkin Tengah Buruh Tengah Buruh Dari Sat Tahun Dua Kali Salapan Sepuluh Muharam Salapan Sepuluh Muharam Tengah 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 Sabar Sembilan Juhi Tengah Tengah Ibadah Sahab Sunat Semampunya Kita Kalau Juga Berfirman Bertakolah Kalian Menurut Kemampuan Kalian Masing-masing Dimana Mampunya Saya Hanya Salup Salat Sunat Malam Tiga Rokat Laksanakan Kata Saya Lima Rokat Silahkan Laksanakan Saya Satu Rokat Silahkan Laksanakan Ada Masalah Tunuh Tengah Tengah Tunuh Pernyata Yang Pokok Laksanakan Sekemampuan Kita Masing-masing Yaitu Pelihara Amalan Yang Ini Memelihara Kelangsungan Amalan Amalan Nah Sampai Disini Yang Bisa Kita Pelajari Insya Loh Nanti Bab Hadis Hadis Akan Disampaikan Di Perkenuan Yang Berikutnya Nah Barangkali Dari Bahasan Yang Saya Sampaikan Ada Yang Perlu Ditanyakan Silahkan Kalau Ada Terima Min